satu kami siap-siap kalau kanya nanti beliau ketung Oh hai 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 juga Terima kasih telah menonton 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 Bukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Namanya Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Kalau kosong sebenarnya belum ya, kemarin secara susah belum, tapi ya ini kultur, kami bicara kultur Bantu di partai politik, tidak harus rame-rame, tidak harus KLB atau yang lain, ganti ketum biasa saja, dan hanya satu kali, Chris, satu peredua harus segera lengser dan diganti Mas Kiring. Mas Kiring ini kan hampir selesai, kemarin sudah persiapan mundur video kan, itu juga sebenarnya sudah lama persiapan, artinya dari semenjak itu sebenarnya menurut kami mulai ada pembicaraan dengan Mas Kaisang, dimulai dari sebelum Mas Kiring mengeluarkan video, pamitan itu. Tapi ada isu ini Mas, kalau Mas Kaisang nantinya akan menggantikan Mas Kiring seperti itu ke UMUPS ini, menurut saya bukan isu ya, sekelas Mas Kaisang masuk menjadi anggota partai, tentu tidak menjadi anggota biasa atau yang lain. Di posisi itu menurut saya wajar dan pas. Bagaimana sekali lagi Kaisang efek ini kan efek kesemuanya kan, ke calon-calon pemilihan, calon-calon baru kami dapat, mungkin teman-teman, circle-nya Mas Kaisang juga akan membantu kami. Sehingga kami ke depan menatap PT 4% itu semakin yakinkan, semakin optimis dengan kehadiran banyak orang yang ternyata mau masuk. Berarti tidak menutup kemungkinan Mas Kaisang menggantikan Mas Kiring sebagai ketua, Mbak Ski? Bisa jadi, baru masuk ya? Bisa jadi. Dan ini jadi calon kuat juga? Calon kuat juga. Meski baru masuk, Mas Kaisang ini utur pepartaian kan kadang-kadang harus... Oh enggak, itu kami enggak. Begitu masuk, kalau memang dia punya kapabilitas, boleh-boleh aja ya? DPP kami itu ada yang masuk, kan kami punya namanya program magang, teman-teman mahasiswa, kemudian masuk bergabung. Ada yang teman-teman yang karena kapasitas kemudian jadi wasekjen, ada yang jadi DPP langsung bidang apabilitas, kami enggak pernah ini. Tidak ada hasilannya senior, junioritas, enggak ada. Asal, apa, ada kemampuan ada di sana. Enggak ada, ini harus jadi ini dulu, benar jadi ini. Dan adik-adik kami tidak. Mas kalau Mas Kaisang ini kan bagaimanapun putranya Pak Jokowi ya? Oh iya. Dengan menarik Mas Kaisang ini, enggak mengharap efek dari keluarga Jokowi? Oh iya. Kami ngitung di kalkulasi politik, berapa persen sebenarnya dengan galaman di luar PDIP suaranya Bapak. Ini kan banyak suara relawan maupun misalnya pengagum-manggum pemilih Pak Jokowi kan? Kami sedang bekerja keras bertarung dengan Mas Kaisang di sana itu untuk merahitu. Supaya satu, tentu lolos BP 4 persen, kedua yang kedua-dua kami bisa bertambah korsi-korsi kami di DPR ini masuk, bertambah dan sekali lagi bisa menjadi besar dengan Mas Kaisang adil. Ini tidak berseberangan dengan background logonya Mas Kaisang, Mas? Tentu sudah dipertimbangkan dengan matang ya, Mas Kaisang kemudian masuk itu. Tapi menurut kami, kami sepakat bahwa seseorang kalau sudah punya keluarga sendiri, sudah mandiri berkeluarga punya kakak sendiri, menurut saya sudah bisa memutuskan mau kemana mau apa. Mas Kaisang kemudian, sudah dari kemarin sore kan beredahnya sudah. Saya menurut Pak Dari Tasi Pagi itu, saya telpon masuk dari ajedahnya Mas Gibran, menurut saya telpon, Mas, tahu Mas. Tidak Mas, kata Mas Gibran, sudah selesai Mas. Tentu sudah tahu, dari kemarin kan lewat kan? Setelah acara mau maju, dia kan Bapak, Mas. Kami beruntung ngantor di sini kan, sabari Mas Gibran lewat. Apa berarti kemarin Pak Presiden juga melihat value itu? Ini belum, belum baik pasang. Ini dipasangnya sejak? Setelah Bindu Pagi. Tadi malam berarti? Iya, tadi malam. Sudah dipasang di mana saja Mas? Baru sini apa? Kalau pada besar baru ini ya, tapi kalau yang rontek-rontek, ya kecil-kecil ini, kemarin sampai tadi pagi masih di sekitar Rancolo ya. Mungkin next hari ini nanti malam di Tarjo, Klaten, Bolari, seragin, kutang-kutang sekitar. Tadi pagi Pak Presiden, kalau sini juga melihat berarti ya Pak? Kalau lewat, lihat. Kalau lewat, karena kami pasang selesai sekitar jam 11.00 yang depan kampung. 11.00 malam? Iya, kalau hari ini melewat pasti, ya Mas Gibran lewat pasti. Ini juga sebagai bentuk sukacitanya Pak S. Iya, wujud syukur kami. Gembiranya kami kedatangan anggota baru namanya Kaisang Bangar, Bro Kaisang. Bro Kaisang. Ini ya kami suka cita kami ini. Kami bikin kaos, bikin ini. Kalau teman-teman nanti mau kami, saya ada kaos welcome bro game. Mas Kurian sudah dapat kemarin. Oh, di sini. Iya, dong. Itu Mas, Mbak. Iya, Mas. Terima kasih banyak. Mas, Syukur. Kanya bisa Kaisang. Satu, kami siap-siap kalau Kanya nanti beliau ketung. Misalnya kami kan ketungan. Sehingga kami main, bukan Bro K, bisa juga Bro K, bisa juga Bro K, bisa juga. Tapi hari ini masih Bro Kaisang kan, ya. Tapi net, Kanya kan bisa Bro K, kami juga, dengan segala hormat, kami apresiasikan Mas Gibran yang hari ini masih ketung. Sehingga secara adab, kami masih Bro K, kan, Bro Kaisang. Setelah, sebenarnya di 2024 Februari. Satu bandit itu, cuma perlu juga dipersiapkan. Kami sekali lagi pengen Kaisang Efek. Masih jadi anggota saja sudah banyaknya berbondong-bondong yang maju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.